Wih dih Kanan saya jurang teman-teman Kanan kiri nih loh Wih dih nih Nah Info nih buat teman-teman Ini jalan ini tidak ada di google maps Nah gimana Ini goyang dombret loh pake matic Mantap gak tuh Iya Pinter-pinter Nyari celah nih Pinter-pinter 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 selamat menikmati selamat pagi ya teman-teman eh siang dia masuk siang hari ini saya udah ada di Polsek Watumalang dan saya hari ini akan ajak teman-teman ke tak langit lagi tapi lewat jalur yang lain dimana itu? yaitu di sebentar teman-teman karena jalurnya istimewa banget ya ini bisa dikatakan jalan alternatif di dalam di dalam jalan alternatif nah gitu kok bisa gitu bang? nah dulu saya pernah buat rute ya dari alun-alun Monosowo menuju Tolangidieng yang ada di Lamuk Desa Kalidesel nah ini ternyata itu ada jalan alternatif lagi tapi saya sangat tidak merekomendasikan kenapa saya mengatakan demikian? karena jalannya masih rola makadam tarmak teman-teman nah ini saya akan ajak teman-teman untuk melihat bagaimana kondisinya nah dari awal video ya di Polsek Watumalang gak jauh nanti kita sampai ke pertigaan kelepu yang ada di Desa Lumajang ini Lumajang Watumalang ya teman-teman bukan di Lumajang Jawa Timur yuk seperti apa kondisinya ikutin terus videonya oh iya bagi teman-teman yang nanyain kok tiba-tiba videonya dimulai dari sini bang nah untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video saya yang kemarin rute dari Monosoba menuju Tolangidi itu full tuh jangan di skip-skip ya kan biar teman-teman gak nyasar karena di dalam video itu kerekam semua jalur ke sana yang menurut saya masih masuk akal walaupun saya tidak merekomendasikan pakai mobil nah ini pakai mobil pun tetap gak saya rekomendasikan apalagi pakai motor sebenarnya ya dua-duanya gak saya rekomendasikan karena jalannya tarma makadam teman-teman tapi kalau teman-teman mau yang sedikit-dikit adventure sedikit adventure ya bisa lewat jalur ini karena beberapa ya lumayan panjang tapi gak panjang juga sih ya dia itu menghubungkan antara desa Lumajang dengan desa Binangun teman-teman Binangun Watumalah jadi jalur ini yang akan saya temui ini tidak memutar ke desa Kerinjing dulu baru ke desa Mutisari ini gak dia memotong dari desa Lumajang ke desa Binangun teman-teman lewat lewat mana yuk ikutin terus videonya mantap ya masukkan buat pemerintah karena di Kecamatan Matumalang jalannya waduh masih mantap begini ini sih belum seberapa ya pas nanti masuk ke jalan alternatifnya jalan alternatif di dalam jalan alternatif ada alternatifnya lagi gila nih buat teman-teman yang kemarin nanyain kok gak makadam bang jalannya nah jangan skip-skip ya untuk kalian yang sudah request gitu sekali lagi buat teman-teman yang masih nanyakan kok tiba-tiba sampai sini menanyakan ya teman-teman bisa saksikan tuh di video saya sertakan linknya di pojok kanan atas rute dari alun-alun kota sampai desa lamuk eh desa lamuk dusun lamuk desa kali desa disana full tuh full perjalanan jadi bisa buat panduan teman-teman rute teman-teman untuk mencapai ke tol langit dieng gitu nah karena dulu saya pernah buat jadi saya ambil tengah-tengahnya aja nih nanti dari video yang saya sertakan di link teman-teman bisa saksikan sampai kepertigaan sumber kelepunah ini nih teman-teman dusun sumber wajah lumajang waktu malam nah dari sini kalau di video kemarin ya itu kan lurus tuh sampai di desa kerinjing nah sekarang saya akan menuju desa sebentar kalau kesana kan desa kerinjing nah saya akan ajak teman-teman dari sini belok ke kiri ingat ya teman-teman ini pertigaan desa sumber klepu jadi kita masuk ke sebentar kita masuk ke kiri nama desanya lupa dusun desanya masuk desanya tuh dusun cindul teman-teman desa binangun watu malam nah dari sini ya pertigaan ini ya kita ambil arah barat atau tepatnya arah kiri kalau teman-teman dari selatan karena ini bisa memotong jarak yang dulu lewat sini nih dari Wonosobo ke tolamut dieng lewat desa kerinjing ini bisa menghemat waktu dan menghemat jarak tapi ya itu dia karena jalannya masih makadam rolak ya teman-teman jalan batu saya tidak merekomendasikan nah yuk seperti apa jalannya kerusakannya gitu loh teman-teman sebenarnya lewat sini tuh bisa mempersingkat waktu dia tidak memutar dulu lewat desa kerinjing tetap hati-hati ya teman-teman bagi yang pengendara metik ya dimana aja sih tetap kalau pakai rem untuk metik itu gantian depan belakang depan belakang dan jangan terlalu di force kira-kira ya udah panas lah gitu ya teman-teman bisa mengenali kendaraannya sendiri kondisi kendaraannya bisa bisa istirahat sebentar untuk mendinginkan perangkat remnya biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu teman-teman nah dari sini kita nanjak ya kalau sampai sini sih masih enak jalannya masih asfal cuman sampai sana tuh yang masuk desa cindul dusun teman-teman dusun cindul jalannya masih makadeng perolak makanya saya sangat tidak merekomendasikan nah ini nih teman-teman selamat datang di dusun cindul desa binangun tapi saya tidak lewat kiri ya saya ambil arah kanan menuju ke sini mempersingkat waktu teman-teman daripada harus memutar ke sana lewat kerinjing ke langsung ke Mutisari ini dari itu tuh tadi pertigaan sumber kelepung dia bisa memotong jarak dan waktu iya nah ini nih teman-teman nah dari sini teman-teman bisa saksikan jalannya gimana nah info nih buat teman-teman ini jalan ini tidak ada di google maps khususnya google street view ini gak ada teman-teman di Wonosobo masih ada jalannya seperti banyak yang lebih rusak banyak nah ini masukkan buat pemerintah ya agar bisa di kalau gak cor aspalah teman-teman diperbaiki ya sih udah enak dia ya enak gak enak teman-teman jalan batu begini teman-teman nah gimana ini goyang dombret loh pakai metik saya sangat-sangat tidak merekomendasikan walaupun ini sudah disusun rapi tapi begini kondisinya teman-teman nah disana kalau teman-teman bisa lihat ya kalau kelihatan ada beberapa ibu-ibu sedang menaiki mobil call bak terbuka mungkin mau tilik teman-teman tilik mau kondangan atau mau apa mau acara atau pengajian nah begini nih teman-teman kondisi jalannya saya berhenti dulu ya teman-teman untuk ngasih gambaran ke teman-teman jalannya seperti apa selamat menikmati selamat menikmati yuk kita lanjut ya teman-teman jalan setelah tadi ambil footage dari drone jadi setelah saya perhatikan banyak orang yang melewati jalan ini karena memang mempersingkat waktu ya mempersingkat jarak dan waktu daripada harus muter ke desa kerinjing dulu jalan ini bisa bukan bisa memang alternatif banget mempersingkat jarak banget untuk sampai ke desa Binangun Watumalang nah kondisinya kayak gini nih teman-teman ya semoga pemerintah segera membangun ya jalan ini agar masyarakat sekitar bisa tertolong terbantu dengan adanya jalur alternatif ini kalau sudah di ya entah itu dicor entah itu di aspal yang penting jalan ini bisa segera di perbaiki halus lah gitu nah sampai sini seperti di awal masuk cor-coran lagi awal masuk makadam ya teman-teman rolakan tadi itu seperti ini jadi bagian samping itu cor yang sudah rusak ternyata ternyata tidak semua diratakan gitu loh cuma sampai situ aja dulu tuh saya pernah lewat sini tapi masih diperbaiki diperbaiki dalam arti batu-batunya masih diratain saya kira saya kira mau di aspal atau di cor lah gitu teman-teman nah kalau teman-teman tadi lihat ya di view drone keren banget tuh saya juga takjub kalau ini jalan jadi nah ini teman-teman yang rusak bentar mantap enggak tuh iya pinter-pinter nyari celah nih nyari celah biar bisa lewat ini gak bisa kenceng nih kayak gini tuh lihat orang-orang tadi aja lewatnya pada santai iya terlihat di depan ada mobil ya teman-teman jadi jalan itu sering banget dilewati saya kira dulu mau diperbaiki atau dicor gitu teman-teman jadi enak enggak semua nih teman-teman mantap terlihat udah mendung ya teman-teman karena tadi saya bikin video agak siang jam setengah sebelas jadi sampai disini udah mau lagi mendung gitu teman-teman nah ini kalau teman-teman lihat ya dari view dari atas dari drone tadi yang saya share wah keren banget apalagi kalau nanti ini jadi diperbaiki di asfal total ya gitu teman-teman mantep nih kalau segera diperbaikin bener-bener bisa membantu masyarakat sekitar dan enggak apa enggak mustahil juga bisa jadi tol langit ketiga teman-teman ini kan di atas bukit nih walaupun enggak panjang-panjang juga tapi ini lihat teman-teman bisa saksikan ya kanan kiri saya itu jurang ini jurang dalam banget loh kiri saya dan kanan saya ini benar-benar jalan di atas bukit jalannya begini mantep nih kalau di apa segera dicor kayak tol langit yang ada di tol langit ponosobo ya teman-teman bukan yang dibatang tol langit ponosobo yang ada di kali desel mantep widih kanan saya jurang kanan-kiri nih nah karena perjalanan saya enggak sampai disini aja saya masih lanjut ke nah lupa tuh mau kemana mau ke langit dieng teman-teman di dusun lamuk desa kali desel bentar mantep mantep nih bisa jadi destinasi baru nih karena orang-orang seneng tuh ada jalan baru ada jalan dalan anyar di samping itu juga bener-bener membantu masyarakat sekitar sini dari desa sumber ya teman-teman menuju ke desa binangun begitu juga sebaliknya dari dari desa binangun menuju desa sumber jadi dia harus muter lewat kerinjing dulu nih teman-teman nah kita balik lagi ke jalan rolak ya teman-teman terlihat ada avansa putih ya kalau gak salah avansa putih sedang memasuki track alah memasuki track memasuki jalan ini sepertinya daripada harus memutar untuk mencapai desa sumber dia lebih memilih untuk lewat jalur ini gitu teman-teman mantep nah di depan teman-teman sudah terlihat ya terlihat jalan asfal jadi jalan makadamnya tuh sampai sini aja nah dari sini untuk mencapai desa mutisari itu gak jauh deket banget jadi bener ya dia gak harus memutar nah saya stop dulu teman-teman disini untuk memberikan gambaran kepada teman-teman nah ini teman-teman kesana kan menuju ke desa ini ini udah masuk desa binangun dan sana yang tadi itu awal itu desa sumber nah ini bisa jadi jalur alternatif tanpa harus memutar ke arah mana tadi kerinjing teman-teman jadi untuk masyarakat sekitar sekitar gak harus mutar lewat kerinjing bisa lewat jalur alternatif ini nah untuk yang dari Wonosobo mau ke arah kesana kan ke arah tol langit dieng tuh disana tuh ke arah tol langit dieng saya masih tidak menyerankan untuk lewat sini tapi kalau teman-teman mau lewat sini untuk sekedar adventure ya bawa motor aja jangan bawa mobil saya gak merekomendasikan walaupun pemandangan di atas keren banget gitu teman-teman oke kita lanjut ke tol langit dieng yuk dari pertigaan ini ya teman-teman dari pertigaan desa binangun menuju ke desa sumber kita lanjutkan perjalanan yuk hampir deket kok wah itu kelihatan dari sini sampai ke desa Mutisari tuh deket selamat menikmati selamat menikmati nah disini kita lurus ya teman-teman jangan ambil arah kiri kita lurus aja wih kelihatan loh udah dipenuhi kabut enak enak jalannya teman-teman cuma ya itu aja tadi yang jalan-jalannya bener-bener parah kita sampai di pasar lawas binangun ya teman-teman kita lurus ya teman-teman kita sampai di SD negeri 1 binangun mantap yuk lanjut oh iya akhir-akhir ini karena abis zuhur sering hujan jadi saya sarankan untuk teman-teman kalau mau ke tolangi dieng pagian untuk kelihatan jalannya ini tinggal turun nih desa mutisari turun deket banget lewat sini gak harus muter lewat kerinjing nah balik lagi kalau teman-teman mau ke sini tuh pagi ya enak banget kalau pagi suasananya masih cerah nah selamat datang di desa mutisari nah kalau teman-teman udah menyaksikan jalan ya menyaksikan jalan menyaksikan video saya dari alun-alun menuju tolangi dieng saya tuh lewat kerinjing dan muter kesana dulu baru kesini nah ini pertigaannya nih teman-teman ini ini pertigaan pertigaan yang mau ke tolangi dieng dan sana ke desa kerinjing jadi deket banget oke ayo guys kita ambil arah kiri ya teman-teman mantap saya tetap gak merekomendasikan pakai mobil untuk teman-teman yang mau mengambil arah yang saya lewati tadi teman-teman gak kebayang ya teman-teman kalau ada apa-apa disana ini kalau yang mau adventure-an sih ayo gas lewat sini gak apa-apa selamat datang di dusun bendungan sampai desa bendungan teman-teman ada capung kinjeng kecantol udah mendung aja nih jarang-jarang saya lewat sini kondisi mendung saya selalu kalau kesini pagi-pagi teman-teman biar enak cuacanya cerah pemandangannya bagus gitu kita hampir memasuki desa Kalidesel nah ini teman-teman kita sudah masuk desa Kalidesel jadi deket banget loh ya bisa dikatakan setengah jam mungkin ya bisa kali ya ya seperempat jam lah karena jalannya masih makadam rolak tarmak ya semoga pemerintah terait segera membangunkan lagi membangunkan dari tidur segera membangun cor lah di cor itu jalan kalau enggak di asfal biar benar-benar mempersingkat waktu teman-teman gak harus ke desa kerinjing dulu kita sudah masuk desa Kalidesel ya teman-teman wih banyak anak-anak sekolah banyak cewek enak-enak sekolah udah pada pulang nih wih ada apa nih orang anak dalane maksudnya enggak ada jalannya itu mau kemana saya jadi penasaran padahal kan ini telang itu di depan ya hati-hati ya teman-teman jangan gugup karena samping kiri saya apa teman-teman jurang jadi tetap waspada jangan terkontaminas jangan terbuai oleh pemandangan tetap kuasai jalan dan perhatikan kondisi rem khususnya bagi teman-teman yang pakai metik ya teman-teman gantian kalau ngeram depan dulu gantian belakang kira-kira kalau udah agak enggak pakem remnya kalau bahasa orang Jawa enggak makan enggak makan remnya orang makan mas reme mas nah ngasuh disit ya teman-teman istirahat dulu jangan dipaksakan karena kalau dipaksakan enggak akan enak apapun hal-hal yang dipaksakan itu enggak akan enak kalau tetap hati-hati teman-teman kan bisa ngerasain tuh kondisi ketika rem udah enggak mulai pakem bisa istirahat dulu sambil menikmati pemandangan dan juga mendinginkan perangkat rem teman-teman dusun lamuk desun kali desel yuk kita nanjak iya karena gak ancang-ancang motor saya ngeden karena saya pake Matic 125 dan berat badan saya yang mencapai 80 kilo lebih jadi kalau lewat sini nah ini gambaran untuk teman-teman juga dengan berat seperti saya ya seumpama seperti saya 80 kilo lebih hampir 90 pakai Matic 125 cc ya begitu ngeden apalagi kalau pake Matic 110 tambah ngeden lagi tuh ya pinter-pinter dah tapi sih saya tetap tidak merekomendasikan kesini pake motor Matic ya teman-teman karena ada kabar beberapa teman-teman yang lewat sini remnya belum hati-hati walaupun keren banget pemandangannya tetap hati-hati bunyi capung disini banyak banget capung tadi aja ada yang nyangkut di badan saya kasihan kita hampir sampai kita hampir sampai di desa SD negeri 1 SD negeri 2 teman-teman kali desel yuk gas nih ada mobil teman-teman ya balik lagi kalau teman-teman pakai mobil drivernya harus yang pengalaman melewati jalur seperti ini bukan apa-apa teman-teman karena jalannya sempit nih sempit teman-teman nanjak dan nikung-nikung teman-teman ngeri amit-amit kalau jangan tetap puas pada wah nikungnya ngeri banget posko kuliah kerjanya UKN semester genap TADU Universitas Muhammadiyah berwoh mantap banyak banget mobil yang lewat sini dari telangit sepertinya jadi tambah rame kan bisa sini kan udah bisa lewat sepertinya bisa oh bisa bisa teman-teman non-sewa ada kajiatan sepertinya teman-teman mantap kita hampir sampai teman-teman nah di atas sudah kelihatan ya teman-teman tol langit dieng Wonosobo ini titik awal pengecoran ya di desa lamuk dusun lamuk teman-teman desa kalidesel kecamatan waktu malam mantap deket kan dulu tuh kalau lewat kerinjing ya teman-teman bisa disaksikan di video yang ini dibocokkan atas lama banget kayaknya kalau sampai sini deket iya oke saya gak akan naik karena saya cuma mau apa teman-teman memberitakan ada jalur alternatif di dalam jalur alternatif untuk teman-teman yang pengen melihat video saya naik sampai ke dieng bisa klik di pojok kanan atas karena disitu saya melakukan full perjalanan dari Wonosobo tepatnya luna-luna kota Wonosobo melewati Watumalang tapi lewat desa kerinjing ya teman-teman bukan lewat desa binangun yang tadi lanjut ke sini sampai ke dieng nah teman-teman bisa saksikan tuh di pojok kanan atas oke cukup sampai disini teman-teman ya untuk gambaran teman-teman ada jalan alternatif di dalam jalan alternatif buat teman-teman yang pengen adventure dikit jalannya masih rolak ya info info lagi harapan saya ya untuk pemerintah agar bisa segera dicor kalau enggak di aspal agar bisa mempermudah mobilisasi warga sekitar oke teman-teman terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati